Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, hari ini, Minggu siang, tanggal 4 Desember 2022 merilis bahwa telah terjadi erupsi disertai awan panas guguran di Gunung Semeru. Erupsi awan panas berlangsung terus menerus, dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati. Guguran awan panas dengan jarak 12 km dari puncak dan masih terus berlangsung sepanjang Minggu siang. Asap kawah utama Gunung Semeru tidak teramati, cuaca cerah sampai mendung, gunung api tertutup kabut. Menurut PVMBG, jumlah dan jenis gempa yang terekam periode tanggal 4 Desember 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga didominasi oleh gempa awan panas dan gempa letusan 13 kali. Sebaran material erupsi berupa lontaran batuan pijar diperkirakan dapat mencapai radius 8 km dari puncak, sedangkan material lontaran berukuran abu saat ini mencapai 12 km ke arah Tenggara. Arah dan jarak sebaran material abu ini dapat berubah tergantung arah dan kecepatan angin. Arah luncuran awan panas guguran dan guguran ke sektor Tenggara. Jangkaun awan panas guguran sudah mencapai lebih dari 13 km lahar dingin maupun lahar panas dapat terjadi di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak, khususnya sepanjang aliran sungai. Hasil analisis pemantau secara visual dan kegempaan menunjukkan telah terjadi peningkatan aktivitas. Oleh karena itu, tingkat aktivitas Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Perubahan status ini berlaku mulai tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terkait hal itu, PVMBG merekomendasikan. Pertama, masyarakat mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kedua, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 17 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 m dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 19 km. Tiga, tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan bahaya lontaran batu atau pijar. Empat, mewaspadai potensi awan panas guguran APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat dan Kali Lanang serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Lima, agar masyarakat tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Api Semeru dan mengikuti arahan dari instansi yang berwenang yakni Badan Geologi yang akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan KL Pemda dan instansi terkait lainnya. Badan Geologi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.